Halo semuanya selamat datang kembali di Charval Krokani teman-teman Pokemon Evolutions episode 3 ya tentang The Visionary alias Lysander dengan segala macam tetek bengeknya ingin membuat dunia baru yang bebas dari bla bla bla, merecreate bla 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 gitu ya dengan idealismenya segala macam makanya dia disebutnya The Visionary. Dan disini bercerita tentang Kalos Region dan scene epic di Kalos Region maybe soal Ifeltal, soal Cerneus dan ya how they recreate the world. So langsung aja teman-teman kita mulai. Seperti biasa yang mau nonton langsung bisa langsung cek aja official Pokemon Youtube channel setiap minggu akan keluar satu episode jadi ya ini gue gas terus sampai episode 4 jadi nanti tiap minggu bisa langsung satu-satu reaction kayak gini. Oke without further ado langsung aja Pokemon Evolutions episode 3. Oke kita mulai di ini apa namanya Geosange Town kalau gak salah gue lupa namanya pokoknya tempat mesin itu ada ya mesin yang di iniin sama AZ pada jaman dulu. Wah dede ini, wah dede ini super meresahkan dede ini. Dan normal. Dan nyep. Ke/. Thief. Diaktifkan. Mengerasa yang paling berat Utara. Dalam teori ini senjata ketika ditembakan itu membuat Universe terbelah menjadi dua. yang satu timeline adalah timeline Mega Evolution yang satu timeline lagi adalah timeline tanpa Mega Evolution itulah kenapa ada Pokemon Omega, Ruby, Alpha, Sapphire dan ada Pokemon Ruby dan Sapphire saja dimana di satu timeline ada Mega, di satu timelinenya benar-benar gak pernah ada Mega sama sekarang itu semua karena senjata ini nah ini ya ketika senjata ini diaktifkan Geoshinch Town yang ingin ditembakkan dan menggunakan kekuatan dari Veltal aku harus menghubungi kekuatan Pokemon legendar dan menghubungi ke senjata itu sekali lagi juga Mega Mega pertama kali muncul, XY gua kangen banget zaman-zaman ini Mega Evolution kenapa mereka tidak mengembalikan fitur ini lagi sih terus Gia Radus loncernya ya ya yang Gia Radus di Moon Blast meledak udah pasti meledak mulai sender ya yang ya nggak pake balimu meledak nice Kalem, kalau tidak kesalahan namanya karakter utama kita Uang Semua yang cantik harus tinggal di sana selama-selama. Semua yang cantik harus tinggal di sana selama-selama. Semua yang cantik harus tinggal di sana selama-selama. Semua yang berubah. Saya akan membuat dunia ini tidak berubah dan eternal. Dunia ini akan akhirnya mencapai tujuan tidak kembali. Pokemon tidak akan ada lagi. Ya, itu satu kesempatan. Tapi itu tidak bermakna benar. Kalos sangat cantik sekarang. Saya tidak bisa mengerti pikiran dunia menjadi buruk. Saya tidak berharap bahwa saya akan membuatmu memahami bagaimana saya pikir dan merasa. Tentu-tentu ini adalah untuk memberi hidup dan tidak mengambilnya. Ada yang tidak ada banyak keras lagi. Tapi ada cukup untuk menggunakannya sekali. Sekali lagi. Aku akan memberikanmu hidup selesai. Aku akan memberikanmu sakit untuk menunggu selesai untuk dunia yang akhirnya dibuat. Tiga ribu tahun yang lalu itu. Itu untuk ngasih nyawa ke Floyd-nya EZ yang mati. Tapi Floyd-nya benci sama proses itu. Makanya pas Floyd-nya dibangkitin, tapi Floyd tahu kalau untuk menghidupin si Floyd-nya itu harus pakai energi Pokemon-Pokemon lain, Floyd-nya jadi benci sama EZ dan tidak memaafkannya. Jadi Floyd-nya pergi. Di situ EZ ngamuk, EZ nembakin senjatanya. Jadi senjata yang harusnya memberikan kehidupan, malah instead take it. Maka kalian juga kalau tahu asal-usulnya Cernias Yveltal, Cernias itu give life. Dan Yveltal itu take it. Jadi memang nyambung semua. Dari segi lore, legendary-nya kenapa begitu, dan Zygarde itu ada untuk ngimbangin keduanya antara life and death. Tetap lah, Floyd-lah. Bagus. Biar kami hidup sepamu! Biar kami hidup sepamu! Bagus. Cepat. Ini muda. Biar kami hidup sepamu! Bagus, Lysander, keren. Mamamu pasti bangga, Lysander. Jadi dia menembakkan senjata itu akhirnya. Dan kalau kalian main XY juga kalian tahu senjata itu mantul lagi. Semua orang di region Kalos terkejut dengan berita dari minggu terakhir. Jadi hari ini, saya ingin menikmati sementara dengan Lysander dari waktu yang lain. Pokemon Trainers, mengenang Lysander. You have the potential to change the world. You have the potential to change the world. Build a brighter tomorrow. Adieu. Bye-bye. Dan ya, jadi Pokemon Evolutions episode 3. Sang visionary Lysander yang ingin membuat dunia itu menjadi eternal happiness super indah karena dia pikir manusia-manusia juga brengsek. Pokemon-Pokemon juga dijadiin budak segala macem. Jadi kita mustahin aja semuanya. Kita buat lagi dari awal yang super nice di mana isinya itu cuma eternal happiness. But you guys know it's impossible karena dunia itu harus seimbang. Ada jahat, ada baik, ada mati, ada hidup, segala macemnya. Cih, keren banget dah gua. Kenapa malah kotbah? Nah, but ya itu inti dari episode 3 teman-teman. Lysander wants eternal happiness. But we know it's impossible. So ya, The Visionary Pokemon Evolutions episode 3. Segitu dulu teman-teman buat reaction dari video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Stay safe, stay awesome. And we'll see you guys on the next video. Kita akan react episode 4 yang sudah rilis atau baru aja rilis. Kalau nggak salah baru rilis episode 4 itu terkait. Nah ini, gua record ini hari apa? Gua record ini hari Jumat 22 Oktober. Dia baru keluar memang tanggal 21. The Plan Pokemon Evolutions episode 4. Mungkin the moment kalian nonton video ini udah keluar episode 6-nya. Eh, episode 6, episode 5-nya. Dan ya, kita akan langsung react lanjut aja. But ya, segitu dulu teman-teman buat episode kali ini. Stay safe, stay awesome. And we'll see you guys di episode 4 alias The Plan. Kita akan ketemu di era black and white. Get sis, dan end. Peace out. Sub indo by broth3rmax